Eh Bapak-Bapak, kalau punya senjata jangan dipakai salah-salah apalagi tembak dalam ruangan, itu bahaya bisa kenal orang lain. Tapi yang saya bingung, kenapa kok Bapak bisa punya senjata ya? Bapak ini siapa sebenarnya? Yang pentingnya di situ posisinya Bapak tembak tapi nggak ada yang kabur, cuma gini doang. Tuh, bukan takut, jijik. Tapi saya bingung sama Bapak-Bapak yang pakai baju putih di keadaan sedang sibuk kayak gitu, kok bisa habis itu duduk terus merokok sebatang? Kok bisa Bapak? Aduh, itu lagi ada berberan. Kayaknya akrab banget Bapak sama dia ini. Kok bisa sesantai itu sih Pak? Tapi untung Bapak sekarang sudah ditangkap ya. Yang nempak-nempak tadi sudah dijadikan tersangkap. Pokoknya beritanya ditunggu selanjutnya. Awas aja kalau nggak. Apakah udah? Terima kasih telah menonton!